Krisis Keeper kini tengah dialami klub PSIS Marang Krisis Keeper yang tengah dialami PSIS, Semarang terjadi setelah Laskar Mahesad Jenar resmi belepas dua penggawas seniornya di bawah mistar, Jokoribowo dan Jandia Eka. Seperti diketahui pertama, PSIS Marang secara resmi mengumumkan telah melepas Jokoribowo per 23 Mei 2022. Tak berselang lama setelah dilepas PSIS Marang, Jokoribowo langsung putuskan untuk kembali ke mantan timnya, Barito Putra. Memang selepas kepergian Jokoribowo, tak ada yang menduga PSIS, Semarang bakal kehilangan satu keeper senior lainnya, yakni Jandia Eka. Mengingat Jandia sebenarnya masih terikat kontrak satu musim bersama PSIS Marang. Namun, apa boleh dikata PSIS Marang justru juga kehilangan Jandia Eka yang memutuskan mengakhiri kontraknya lebih awal per 8 Juni 2022 dan menyeberang ke PSIS Sleman. Dengan hengkanya Jandia Eka dan Jokoribowo membuat PSIS, Semarang kini total hanya memiliki 3 keeper. 2 dari 3 keeper PSIS, Semarang bahkan terkhidmat memperkuat Laskar Mahesa Jenar, yakni Rai Redondo dan Fajar Setia. Sementara satu keeper lainnya, Yovandani Prananta, merupakan sosok keeper Orbitan dari PSIS Junior yang tentu masih belum banyak pengalaman. Minimnya pengalaman 2 keeper, yakni Rai Redondo dan Fajar Setia menjadi permasalahan pelik bagi pelatih, hanya PSIS, Semarang, Sergio Aluksandre. Jilang si dari transfer market Rai Redondo tercatat memiliki rekam jejak di Liga 2 dengan beberapa tim. Bahkan dirinya belum mencatatkan sama sekali rekam jejak di kasta tertinggi Liga 1. Tak jauh berbeda dengan Rai Redondo, Fajar Setia juga didatangkan PSIS, Semarang namun masih terhitung minim pengalaman. Tercatat keeper asli binaan PSIS, Semarang yang baru dipulangkan dari Persik Kediri itu, baru mencatatkan tiga keeperahnya di kompetisi Liga Indonesia. Ketiga tim yang pernah menggunakan jasanya adalah PSIS Semarang, Persiba Balikpapan, dan Persik Kediri. Bersama PSI Kediri, Fajar mampu catatkan caps 6 laga dan kebobolan 11 gol di Liga 1 2 0 2 2. Selain itu, bukti PSIS, Semarang benar-benar membutuhkan sosok keeper berkualitas terlihat dari penampilan. Kurang apik Fajar Setia kalah. Skuad Sergio Alexandri melawan Dewa. United diajang Piala Presiden 2022. Seperti diketahui, laga Dewa United kontra PSIS, Semarang berakhir dengan skor 2-2.